Oke, kalau yang untuk pernikahan mereka, aku ini hanya temennya mereka. Kita itu saling kenal, sama-sama kenal, sama siapa juga, apa lagi. Di sini aku tidak ada yang, justru gini loh, aku itu yang ngakuin mereka sebenarnya. Biar mereka itu nggak berantem, mereka nggak bisa rumah, mereka tuh biar aku lanjut. Tapi, ya aku juga kaget, kok aku dikait-kaitkan, jadi seperti orang ketiga gitu. Ya kalau aku sih cuman bilang, ya jangan, inilah, jangan panso sama aku. Ibaratnya kalian selesaikan, itu kan berusaha rumah tangga kalian. Kalian yang pisah-pisah rumah kalian, kenapa aku yang dikawa-bawa? Terus, aku di sini sebagai sahabat, udah baik banget aku ngajak mereka untuk mereka berdamai gitu. Tapi, kalau aku yang sampai dikawa-bawa, kan beneran aku sih kelewatan. Tapi, seberapa mengenal sih mereka berdua, agak ketidakcontohan itu mulai? Ya, dari awal mereka menikah kan, karena kan baru kenalnya juga berapa bulan. Baru kenal sebentar, langsung cintanya minta nikah duluan. Pas udah nikah, mungkin ngerasa ekspektasinya kurang, ya kan mungkin merasa pengennya. Nah, mungkin ibaratnya udah naik kapal, biasa naik kapal yang private, turun kelas jadi ekonomi kan. Jadi, merasa mungkin kan, wah, membandingkan masa lalu seperti apa. Aku selalu bilang, ya lo gak boleh gitu, gimana kan itu suami lo, lo udah pilih. Ya udah doang, kok suaminya juga baik, kok sayang banget. Dan suaminya kan gak mau bercerai. Yang kita cerai kan memang dari Sinta, dari awal. Tapi denger kabar, mungkin apa yang mengakibatkan Sinta, akhirnya buka cerai, mungkin ada... Iya, itu tadi. Pasti faktor ekonomi kan bukan nomor satu. Don't get, tadi. Iya dong, biar dia merasa don't get. Tapi kan aku selalu bilang, ya masih bagus, ada penghasilan. Gomen yang menjawab lo, walaupun mungkin gak sebesar mantan-mantan yang dulu. Ya udah bersyukur lah, hari gini, gitu loh. Dan kenapa nikah? Aku selalu sebagai sahabat, kan aku kasih tau gitu. Udah, kalian balik lagi. Kemarin kan perbaikan, ya aku bingung kok kemarin masih satu rumah, tau-tau bukaan-banya udah hari selasa, itu kan. Aneh gitu, pelan bapanya juga masih dikasih suami, Mbak Dina juga masih dikasih suami, Tapi tuh dibugat juga, menurut aku sih gak fair ya. Kasian justru gitu. Dan besok sidang perdana? Iya, sidang perdana. Gimana? Eh, sidang perdana kan mereka udah pake tongan hari jaga, sahabatku juga. Ya, kita lihat aja. Aku juga udah baca sih kemarin bukaannya seperti apa. Ya, buktikan aja seperti apa bukaannya. Gitu, kita lihat aja besok pengumpaannya, kayak gimana. Kamu gimana di-tubing sebagai orang kecil? Ya, aku ketawa aja, karena mungkin aku kan selalu viral, mungkin dia lebih sepijok, jadi aku yang di-tubing bawa, ya kan. Ya kan, kalau gue eksis di mana-mana ya, ya kan gue kan orang bergaul, karirnya ada. Aku kan bukan cuma main sinetor, orang-orang kekolingan, gue ini orang pekerja. Jadi, kalaupun berita aku viral disana-sini, ya wajar. Terus punya duit juga gitu. Jadi, kalau aku dikanggu-kanggu, disangkut-sangkutkan, ya silahkan dia buktikan aku, nanti kita saling pembuktian aja. Di mana gue salahnya, di mana dia yang salah sama aku, kan gitu. Tapi, kalau ada komunikasi priha, adanya lu dituding, itu mungkin dari Sinta atau pria suaminya? Kalau suaminya, aku sampai sekarang masih topeng kekuangan. Sampai tadi juga kita masih ada acara bareng. Sebenarnya, jam 3 juga aku ada acara bareng. Karena aku di Ketua Serganti Seluruh Indonesia, Laskara Merah Putih. Jadi, tadi panggilan aku ulang tahun, aku tadi pengguna pelan juga sama suaminya. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Karena kita memang, kita kayak berteman baik gitu. Ya, tapi kalau sama Sinta kan nggak tahu dia, nggak pernah tahu ya aku lagi. Pelan dari terakhir, dari sekitar 3 minggu lalu, aku yang ngajakin mereka ketemuannya, yuk kita pada makan, yuk. Aku sering nasehatin Sinta. Sinta, lu nggak boleh gitu. Jangan pergi-pergi malam, nampil udah punya suami kan. Nggak bagus kayak begitu. Ya, kalau pulangnya pagi gak izin suami, ya wajar kalau berantem kan. Jadi, banyak hal yang aku kasih advice gitu. Cuman, kalau aku dikaitkan, ya lucu aja sih. Nggak apa-apa, kita liatin aja sampai di mana. Artinya, sudah berapa lama sih pertengkaran rumah tangga mereka kan? Ya, dari awal mereka kan, saya bilang, kalian itu nikahnya itu nikah nafsu atau nikah cinta. Ya nggak, kalau emang lu nikah nafsu, ya wajar. Gue sih merasa nikah nafsu, jujur aja. Karena kalau orang yang namanya menikah itu kan, ya saling mengenal dan saling mencintai. Ya, kalau ini kan baru kenal sebentar, ya minta dinikahin. Tapi, masuk mungkin ekspektasinya beda, ngerasa boring, ngerasa banyak rules. Akhirnya, cabut gitu aja. Jadi, ya aku rasa nggak ada percintaan di sini. Orang suaminya sih cinta. Cinta baru. Akhirnya sih, karena pernikahan mungkin baru 4 bulan. Iya, iya, mana ada orang nikah 4 bulan mau memecahkan rekor. Kalau perlu nikah sebulan, langsung cerai lagi. Itu kan nggak bagus. Apalagi karena faktor karir, sekarang juga mungkin ekonominya lagi menurun. Ya, gimana ya, kalau aku sih nggak berani. Jujur ya, gue sih, segilanya gue, ketika aku menikah benar-benar yang aku tuh udah mikir panjang. Karena apa, satu kasihan anak, dua malu dong sama masyarakat, ya kan. Masa baru nikah berapa bulan, langsung cabut. Terus, apalagi kalau dituduh-tuduh faktor ketiga, perselingkuhan. Perselingkuhan itu berat loh, membuktikannya dari mana. Kita lihat aja, makanya bukti-buktinya perselingkuhan apa. Kalau cuma chatting-catingan itu mah nggak ada perselingkuhan. Apalagi kan kita satu organisasi bareng. Itu normal. Kalaupun sekarang, misalnya suaminya banyak ngobrol sama aku, ya malu nggak, gue kan cantik, gue pintar, gue seksi. Ya kan, beda dong cara bicara aku dengan dia, gitu. Jadi kan kita udah level yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, Kita ekonomi yang berbeda, ya I'm so sorry, gitu loh. Jadi kalau aku dikait-kaitkan, nggak apa-apa. Kita, aku senimin aja. Yang penting nanti aku akan tuntut untuk upaya hukum juga yang lebih, gitu. Kalau memang aku sampai dikaitkan terus, gitu. Jadi tidak membenarkan ya, Rauk. Ya, ya dong. Aku yang mendukung mereka balikan lagi. Aku yang nyuruh, aku yang capek, aku yang berpusah. Itu satu minggu kemarin. Tapi kok, malah jasa gue, malah sepertinya aku jadi dimanfaatkan untuk hal yang nggak penting, gitu kan. Ya nggak apa-apa, ketawain aja. Maklum, kalau orang yang selalu mentok kan, dia mau juga bawa. Ini isu mentok dari Sintanya sendiri ya? Aku nggak tahu juga. Jadi semalam aku lagi ketemu Sunan Kali Jaga. Kita lagi ada proyek besar. Tiba-tiba ada banyak anak-anak media. Nggak, ya kan langsung rame banget, langsung respon ke aku. Ya, aku di bilang Sunan, apa namanya, aku harus menjelaskan. Yaudah, gue ngikutin aja, gitu. Yaudah, aku jelasin apa yang aku rasa, gitu. Aku juga nggak tahu deh sampai sejauh ini. Karena aku dapat info dari Sunan, gitu aja sih. Ada upaya nggak sih dari suami terhadap percara yang... Nggak, tadi aku udah bilang, yaudahlah kalau dia modelnya kayak gitu, udah, lo bisa aja. Ini nanti juga Sintang nggak akan datang, sepuluhnya. Ada pesan? Kayaknya lebih tawang saya, ya. Ada pesankah buat temen atau sahabat, nih? Ya, temen, temen. Gue juga kaget, benar-benar sifat lo begitu. Nggak habis pikir, gue udah baik banget, karena... Itu aja sih.